Pesohor Asyanti positif terpapar COVID-19 sepulang berlibur dari Turki. 6 orang dalam rombongan keluarga Anang Hermansah itu juga terpapar virus corona. Setelah dinyatakan positif COVID-19, Asyanti kini menjalani isolasi di rumah sakit di Bintaro, Tangerang, Selatan, Banten. Menurut keluarga, kondisi Asyanti terhitung baik dan tanpa gejala. Namun keluarga mengkhawatirkan autoimun yang dimiliki Asyanti. Asyanti terdeteksi positif COVID-19 telah pulang berlibur dari Turki. Tidak hanya Asyanti, beberapa orang yang ikut dalam rombongan juga terpapar COVID-19. Asyanti dan rombongan sempat karantina di Hotel Graham Sahid Jaya setelah tiba di tanah air. Apakah kemudian ini omikron atau bukan, kita perlu waktu. Tetapi kalau mereka hasil PCR testnya menyatakan mereka positif. Apakah omikron atau tidak, itu ditentukan nanti dari whole genome sequencing ya. Apakah untuk menentukan jenis variannya. Tetapi saat ini mereka sudah ditangani ya, anggota yang negatif tetap di karantina. Kemudian anggota yang positif itu sekarang dipindahkan ke salah satu rumah sakit rujukan. Sementara Atta Halilintar membantah bahwa dirinya terpapar COVID-19 melalui unggahan Instastory di Instagram. Atta mengunggah hasil tes PCR sebelum dan sesudah tiba di tanah air. Berisama dengan sang istri Aurel Hermansyah, Atta masih menjalani karantina. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menyatakan semua pelaku perjalanan luar negeri kedatangan Turki diduga kuat terpapar omikron. Bahkan pelaku perjalanan luar negeri yang terpapar omikron paling banyak datang dari Turki. Kekhawatiran kita bahwa mereka yang pergi berlibur ke luar negeri akan pulang membawa virus. Ternyata mulai terbukti satu-satu. Kita akan membincangkannya bersama pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansah. Pak Trubus, selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, ada 10 ribu orang yang katanya di akhir tahun kemarin pergi ke luar negeri. Sudah dilarang oleh pemerintah tapi tetap pergi. Dan kekhawatiran kita mereka pulang bawa virus. Apakah kemudian ini membuktikan bahwa pergi ke luar negeri itu pulangnya bawa virus? Ya, Pak Trubus. Pak Trubus masih di-mute. Silahkan di-unmute. Oke, silahkan Pak Trubus. Ya, pertanyaannya kemana, Mas? Apakah kemudian kecurigaan kita bahwa mereka yang pergi ke luar negeri walaupun sudah dilarang oleh pemerintah pulang akan membawa virus? Ini sudah mulai terbukti? Ya, menurut saya sudah mulai terbukti. Karena ternyata 95 persen penularan virus Omikron itu memang impor. Mas, impor dari luar. Artinya ada orang-orang WNA maupun WNI yang masuk ke Indonesia. Dan dari beberapa kasus yang sampai hari ini tercatat sudah 536 kasus yang ada di Indonesia menunjukkan dalam waktu 20 hari ini terjadi kenaikan cukup dahsyat. Artinya horor. Sehingga ini menurut saya ada hal yang kecolongan lah menurut saya. Yang sebenarnya kita mau tidak mau harus belajar dari pengalaman sepuluhnya pada saat virus Wuhan maupun virus Delta gitu, Mas. Oke, kalau kita bicara kecolongan berarti ada pada kebijakan pemerintah. Saat ini pemerintah sudah melarang. Tapi kemudian warga yang kemudian tetap memaksakan diri untuk pergi berlibur. Bagaimana kemudian kita melihatnya? Ya, saya lihat memang ini publik sendiri diakibatkan oleh komunikasi publik pemerintah dalam hal kebijakan itu memang agak am-am mas kurang optimal. Kalau bahasanya itu buruk gitu ya, buruk. Sehingga yang terjadi adalah banyak warga kita yang memang tidak mengetahui akan aturan-aturan yang berlaku. Misalnya terhadap surat edaran nomor 1 tahun 2002 itu terkait apa masih karantina bagi pejabat semuanya itu termasuk karantina aturan 26 ya. Itu juga menyebabkan masyarakat banyak tidak tahu itu penyebabnya. Yang kedua menurut saya ini lebih disebabkan politik pemerintah yang lemah dalam hal ini. Bagaimana mengendalikan COVID secara baik padahal sudah banyak masukan baik dari para pakar, para alih, para apa namanya akademisi. Juga memberikan masyarakat, juga sudah pernah memasukkan. Tetapi pemerintah seringkali mengubah-ubah kebijakan. Dan kebijakan itu dirubah dalam tempo yang sangat singkat sekali gitu. Kadang-kadang bukan bulanan lagi, sudah satu minggu itu sudah berubah gitu. Karena beberapa hari sudah berubah lagi gitu mas. Oke, kalau kita tegas kemudian melarang untuk pergi. Sementara di satu sisi kita juga ingin ekonomi berkembang sehingga kemudian pariwisata dan depisa masuk ke kita. Apakah kemudian kita bisa menyatukan keduanya? Depisa dapat, ekonomi hidup, tapi virusnya tidak masuk ke Indonesia? Iya menurut saya bisa mas dilakukan dengan cara pengetatan-pengetatan. Artinya disitu pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas warga Indonesia yang melakukan bepergian ke luar negeri. Entah itu alasan wisata, entah alasan dinas. Termasuk juga WNI yang masuk ke Indonesia. Nah sekarang aturan yang baru kan ada 14 negara itu termasuk belakangan juga Inggris dan Perancis juga dilarang. Tetapi persoalannya kemudian karena komunikasi yang kurang optimal itu komunikasi yang buruk menurut saya menyebabkan virus COVID sudah merajalela. Dan ini sudah tidak terbendung lagi. Karena menurut saya aturan ini terlambat mas harusnya sudah sejak awal, artinya sejak awal itu sebelum tahun baru paling tidak itu sudah diberlakukan. Karena kenaikannya itu dalam 2 bulan terakhir cukup signifikan mas, kenaikannya itu menurut saya. Baik. Di salah satu sosial medianya Asanti yang saat ini terpapar COVID, banyak yang kemudian menuding Anda menjadi beban negara karena memaksakan diri untuk pergi berlibur. Apakah ini juga bagian dari kekecapaan publik kepada mereka yang tetap memaksakan diri pergi ke luar negeri itu, Pak Trubus? Ya, menurut saya bagian dari itu. Karena publik kan melihat bahwa seharusnya para apa namanya ya pejabat negara termasuk di dalamnya anggota Dewan ya anggota Dewan. Itu harusnya kan menjadi istilahnya teladan lah, menjadi contoh gitu ya bagi masyarakat dalam hal paling tidak pengendalian COVID. Dan mereka-mereka ini kan para elit paling tidak, itu para pejabat itu kan yang tahu tentang perkembangan COVID, tahu tentang bagaimana COVID itu menular dan tahu bagaimana cara apa namanya agar COVID itu bisa meredah gitu kan. Harusnya disitulah kemudian ada keteladanan dari para pejabat negara termasuk anggota Dewan. Yang kedua menurut saya kekecewaan ini memang buah dari ini apa namanya kebijakan yang berubah-ubah dari pemerintah itu. Dan masyarakat melihat bahwa pemerintah itu seolah-olah jalan sendiri gitu tanpa mau melibatkan masyarakat. Padahal di dalam penanganan COVID idealnya itu diperlakukan secara kolaborasi, secara gotong-royong lah kira-kira bersama-sama. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan caranya sendiri masyarakat akhirnya tidak patuh, EGP emang gue pikirin sekarang ini. Jadi yang terjadi ya masyarakat menganggap ini sudah aman, sudah euforia dalam beberapa hari ini menurut saya. Oke, komunikasi publik macam apa kira-kira yang lebih tepat supaya kemudian Omikron ini tidak menjadi virus yang menyerang kita di saat-saat awal tahun ini? Iya menurut saya komunikasi publiknya bersifat partisipatif dan kolaboratif. Artinya apa ketika kebijakan ini disampaikan karena kondisi COVID yang terus meninggi, maka pemerintah menerapkan yang disebut istilahnya KIE, KIE itu singkatan komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi menyampaikan komunikasi secara baik bahwa ini COVID dalam kondisi bahaya itu sampai ke tantaran RTRW, bahkan kalau itu dari pintu ke pintu lagi, semuanya dilibatkanlah, toko-toko masyarakat, toko agama, opinion leader, termasuk toko budaya semuanya harus terlibat termasuk ormas-ormas dan organisasi karangkaruna semuanya itu. Yang kedua dari sisi informasi bahwa COVID yang Omikron ini memang sudah merajalela, sudah ada dan jumlahnya makin hari makin bertambah. Ini kan karena tracing kita masih lemah, coba kalau tracingnya optimal mungkin lebih dari angka-angka yang ditampilkan itu. Karena seperti fenomena gunung es, yang ketiganya menurut saya edukasi kepada masyarakat bahwa kita harus, apa, istilahnya taat pada protokol kesehatan lagi, gitu lah. Itu yang penting, di samping kita juga harus vaksinasi. Nah ini vaksinasi juga pemerintah harus segera melakukan vaksinasi booster bagi mereka-mereka yang kategoris sudah, seperti saya, sudah terlalu lama pada periode pertama di vaksin, gitu, harus di booster lagi. Nah ini menurut saya kebijakannya juga harus, menurut saya karena ada perpanjangan berdasarkan perpres nomor 24 mengenai kedaulatan kesehatan, harusnya gratis, tidak ada istilah berbayar, tidak ada harus, harus ini yang hanya mereka yang kategori lansia atau BBI misalnya, penerima bantuan iuran yang boleh dibebaskan. Jadi menurut saya harus gratis semua sebagaimana aturan yang berlaku, gitu, Mas. Baik, termasuk kehadiran Pak Trubus malam ini adalah bagian dari edukasi dan literasi kepada publik untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih, Pak Trubus.